Lembah patah hati jilid 10. Mendengar pertanyaan itu bukan main kagetnya Jepang tapi ia seorang cerdik sebentar lantas dapat satu pikiran, maka ia lantas pura-pura gusar dan berkata. Ayah begitu menanya pada anak, apakah ayah mencurigakan anak yang menolong dirinya orang itu, bukan Jahanam tua setiak itu sungguh kurang ajar, dia telah berani mengatakan ucapan yang tidak pantas terhadap diriku di depan ayah. Anak tidak mau mengerti. Sekarang anak hendak membuat perhitungan dengan dia sembari berkata ia mendorong selimutnya dengan uring-uringan, ia berlagak hendak turun dari pembaringan sambil berkawak-kawak, ah buwe, lekas ambilkan pakaian ku, aksinya Jepang itu nampaknya sungguh-sungguh, sehingga seorang yang licin seperti Ciantok Jinmo juga sudah kena diselomoti. Ia lalu menahan anaknya dan berkata sambil ketawa, adatmu masih seperti anak kecil saja. Ayahmu Tuh cuma iseng menanya saja, kau lantas gerubukan seperti orang kebakaran jenggot. Lekas rebahkan lagi, hati-hati nanti masuk angin Jepang makin tidak mau mengerti, sambil menekap parasnya ia menangis terseduh-seduh mulutnya berkawak-kawak, semua adalah gara-garanya si manusia tua bangka keparat itu setiap hari gawainya cuma makan tidur. Karena takut tidak terpakai tenaganya, maka lantas cari-cari muka, sampai bapak juga hendak diadu domba dengan anaknya. Ayah, lebih baik kau bubarkan saja perkumpulan hian kui kau ini. Sebelum maksudmu hendak menjadi jago tercapai, kau sudah anggap anakmu sendiri menjadi maling. Ayah, apa artinya aku hidup? Oh ibu, ibu. Semua lantaran kau meninggalkan aku terlalu pagi sehingga anakmu hidup sendirian di dalam dunia dan harus menerima penghinaan segala manusia keparat. Ia menangis sembari banting badannya dan kakinya sehingga tempat tidurnya menjadi murat mada tidak keruan. Cian Tok Jin mau kewalahan benar-benar. Karena ia terlalu sayang kepada anaknya itu, maka lantas ia menghibur, pengjie, pengjie, jangan begitu. Kalau nanti kedengaran oleh bos syok-syok sekalian bukankah, akan menjadi buah tertawaan jiepeng masih tidak mau mengerti, aku masih perlu menjaga muka apa lagi? Orang Tok sudah menganggap aku sebagai maling, namaku sudah dibikin tergoda, anak tolol, kau jangan mengucap demikian. Bupin, Xiang Seng dan Leng Hukou yang berada di dalam kamar buku telah dikejutkan oleh kejadian itu, maka mereka buru-buru masuk. Jiepeng ketika melihat orang-orang itu datang, ia menangis semakin keras. Cian Tok Jin mau yang melihat anaknya hanya memakai pakaian tipis, lalu berkata sambil kerutkan alisnya, pengjie, badanmu kurang enak, kenapa pakai pakaian begitu tipis? Hai, nanti kena hawa dingin, benar-benar kau menjadi sakit. Kemudian ia berpaling, dan berkata kepada pelayannya, ah buwe, ambilkan pakaian tebal untuk nonamu. Ah buwe yang mendengar perintah itu menjadi kebingungan, sebab Hukie sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian. Jika lemari itu dibuka, sudah pasti Hukie akan dapat diketahui. Tetapi perintahnya kau ju tidak boleh tidak harus diturut. Sebentar kelihatan ia bersangsi, Cian Tok Jin mau yang menyaksikan itu sudah merasa tidak sabaran, Maka ia lantas mementak pula, aku suruh kau ambilkan pakaian tebal untuk nonamu, kau dengar tidak? Lekas terpaksa abwe, keraskan hati, dengan cepat ia berjalan menuju ke arah lemari pakaian. Dengan badannya menghadang di depan lemari, tangan kirinya perlahan-perlahan menarik mtu tangan kanannya dengan cepat menyambar sepotong pakaian, Kembali menutup pintu lagi Hukie yang sedang berada dalam lemari sudah ketakutan setengah mati. Apa mau si ah bwe karena terburu-buru, telah kesalahan mengambil baju sutra? Cian Tok Jin mau lantas berbangkit sembari berkata, dasar anak tolol. Nanti ayahmu akan ambilkan sendiri, jie pengterperanjat, cepat-cepat ia berkata, Ayah, aku tidak kedinginan, kau tidak usah capaikan hati, lihat, kau masih seperti anak kecil saja kau adalah anak satu-satunya dari ayahmu Apakah menjadi baju untuk kau saja lantas menjadi repot orang tua itu sembari berkata, tangan yang lain menarik pintu lemari. Ah bwe, ketakutan setengah mati, wajahnya berubah, badannya gemetaran, hampir saja ia jatuh pingsan. Hou Kyi sudah mendengar semua pembicaraan mereka, terpaksa ia kerahkan seluruh kekuatan tenaganya siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Asal Cian Tok Jin mau menarik pintu lemari, terpaksa ia berlaku nekat karena sudah tidak ada jalan lain. Sesaat suasana dalam kamar tersebut menjadi tegang. Apa yang akan terjadi selanjutnya sukar sekali dapat diduga. Meskipun Jiepeng orangnya cerdik, tetapi dalam keadaan gawat yang seperti itu, ia juga tidak berdaya. Tangan Cian Tok Jin mau sudah menempel di pinggang lemari, begitu ia menarik, Hou Kyi sudah tidak dapat sembunyikan dirinya lagi. Jiepeng pejamkan matanya, terpaksa ia hanya menantikan nasib jeleknya yang akan menimpa dirinya. Siapa nyana, dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara terompet yang ditiup berulang-ulang. Dalam kagetnya, Cian Tok Jin mau dengar, sendirinya lantas hurungkan maksudnya membuka lemari. Tidak lama, seorang anak murid dari Hian Kui Kau, kelihatan lari naik ke atas loteng. Empat orang anak kecil yang menjaga kaucunya, melihat kedatangan orang itu, lantas mencegat di pintu dan membentak. Kaucu ada di Siaid, lekas berhenti, orang itu lantas berlutut, dengan suara gugup ia memberikan laporannya, Hunjuk beritahu kepada kaucu, bahwa para ketua dari sembilan partai besar dari Rimba Persilatan telah berkumpul. Menyatroni lembah Kui Kok dan sekarang sudah berada di mulut lembah, semua orang yang mendengar laporan itu, lantas pada berubah wajahnya. Hanya Cian Tok Jin mau yang kelihatan masih tenang saja. Sungguh besar sekali nyali mereka, Bu Tong Chu kau pimpin dulu para Tong Chu dan Hiocu pergi menyambut. Lohu segera akan menyusul, kaucu keluarkan perintah, Bu Pin terima baik perintah itu, bersama-sama dengan Siang Seng lalu lari turun dari atas loteng. Cian Tok Jin mau kembali menghibur anaknya, kemudian baru mengajak empat pengiringnya bersama Leng Ho Kou pergi meninggalkan kamar Jiepeng. Sekarang kita kembali kepada Goyapa sejak ditinggal pergi oleh Ho Kie, di dalam Goyapa, Giyok Yong setiap hari ia merasa gelisah. Sebetulnya ia sudah hendak cepat-cepat menyusul ke lembah Kui, kok, tetapi karena harus mentaati pesan Ho Kie, terpaksa ia harus menunggu sampai tiga hari lamanya. Karena sampai tiga hari kemudian ia juga tidak mendapatkan kabar beritanya tentang diri Ho Kie, maka pagi-pagi sekali ia sudah meninggalkan lembah patah hati sambil membawa benda pusaka Kin Ho An Leng. Siapa tahu, ketika ia tiba di bawah bukit Pek, Kidnia, di situ keadaannya tetap sunyi, tidak kelihatan bayangan para ketua dari sembilan partai besar. Goyapa mencari berputar-putaran, tidak berhasil menemukan walaupun orang-orangnya dari sembilan partai. Besar itu, ia lantas naik darah, lalu memaki-maki dengan suara keras, kurang ajar. Hwa Osiyo Bangsat, Imam Jahanam. Perkataan kalian seperti kentut saja. Hari ini kalau kalian tidak muncul, nanti Gow To'aya akan mendatangi sarang kalian sambil membawa Ho Ho An Leng dan memerintahkan kalian pada bunuh diri. Tiba-tiba di belakangnya ada orang yang berkata dengan suara dingin, si cu ini kelihatannya marah-marah sendirian. Siapakah yang si cu maki-maki tadi Goyapa berpaling, segera dilihatnya seorang imam yang sudah lanjut usianya sedang berdiri di sebuah batu besar yang tidak jauh di belakang dirinya. Karena ia sedang mendongkol, maka imam itu lantas dibuat bulan-bulanan. Ia membentak dengan suara bengis, Jahana Aam. Kau dari golongan mana imam itu tercengang, ia menjawab dengan suara dingin, Pelinto adalah Siong Leng, sekarang menjabat ketua Butong Pei. Goyapa merasa girang, ia lalu membentak dengan suara keras, Siong Leng, sungguh besar sekalinya limu. Mengapa tidak lekas berlutut Siong Leng Toti yang adalah Cian Bun dari Butong Pei pada waktu itu, Sebetulnya ia adalah seorang tua yang sudah kenamaan dalam rimba persilatan, Tetapi mendengar perkataan dan juga melihat sikap Goyapa yang, begitu kasar, Dalam hati juga merasa heran maka ia menanya dengan sikapnya yang sungguh-sungguh. Numpang tanya, si cu ada murid dari golongan mana? Mengapa berani berlaku kasar di hadapan pintu kau berani bertanya aku murid dari golongan mana? Kalau aku sebutkan, nyalimu akan lompat keluar sahut Goyapa sampai ketawa dingin, Kemudian tangannya merogoh sakunya untuk mengambil Kiu Hoan Leng yang lalu diangkatnya tinggi sembari berkata, Kenal tidak? Ini permainan apa? Aku adalah muridnya ini, ketika melihat benda pusaka itu, Seketika itu wajah Siong Leng Toti yang berubah, cepat-cepat ia memberi hormat sembari berkata, Melibat tanda pusaka seperti melihat caulu. Pintu Chiang Bun dari Butong Pei keturunan ke-52 di sini menghadap Siong Leng, Goyapa merasa sangat bangga, tetapi ia tidak merasa puas, Maka kembali ia membentak, apa begitu sudah cukup? Lekas berlutut Siong Leng Toti yang ada ketua dari satu partai besar, Diperlakukan secara demikian sudah tentu agak menerongkol. Tetapi karena anak tolol itu membawa tanda pusaka, Tidak boleh tidak harus ia menurut perintahnya, Maka dengan terpaksa ia berlutut. Dalam hati diam-diam ia memaki, Tianhian Lojin sungguh membuat susah orang. Kalau aku tahu pembawa tanda pusaka ini ada seorang kasar macam ini, Biar bagaimana juga aku tidak mau menemuinya lebih dulu, Kembali Goyapa berkata dengan suara keras. Hai Jahanam, suruh kalian datang semua kenapa kau cuma sendiri yang muncul. Di mana itu kepala gundul dan imam-imam yang lainnya Siong Leng Toti yang benar-benar sangat mendongkol, Tetapi juga merasa geli, dengan terpaksa ia menahan amarahnya, Ia menjawab dengan, Lakunya yang hormat sekali, Pinto yang kebetulan pesiar telah berpapasan dengan Tianhia Otoyu dari Hua Sanpei. Daripadanya Pinto mendapat kabar tentang maksud lengcu, Maka malam itu juga Pinto sudah menuju kemari. Tentang partai lainnya Pinto tidak tahu, Bohong! Kalian berani tidak menepati janji semua harus dibunuh, Siong Leng Toti yang terperanjat, Diam-diam ia berpikir, Kelihatannya lengcu ini orang kasar, Kalau begitu, kita tidak boleh membuat ia gusar, Kalau dia perintahkan aku bunuh diri, Apa boleh aku tidak menurut berpikir sampai di situ, Dia terperanjat, Menahan rasa marahnya, Lalu menyahut dengan sangat hormat, Hari ini adalah tanggal 9 bulan 9. Ciyang bun dari partai lainnya barangkali sebentar lagi akan datang semua, Dalam waktu yang begitu lama, Apa masih belum cukup? Apakah perlu harus berias segala baru menemui orang? Perkataan itu benar-benar telah membuat Siong Leng Toti yang tidak bisa menjawab. Baiklah, kau berlutut saja di sini, Kapan mereka datang, Saat itulah kau boleh berdiri, Kata Gowliapapula. Siong Leng Toti yang terperanjat, Ia berkata dengan suara cemas, Pintu, tidak perlu segala pinco-pintro. Aku yang suruh kau berlutut sampai 3 hari 3 malam, Selagi berkata begitu, Kembali ia mendengar suara orang berjalan, Sebentar kemudian lantas kelihatan muncul dua bayangan orang, Gowliapap menoleh, Seketika itu lantas berkata sambil ketawa, Bagus. Kembali datang dua orang yang akan menalangi kau, Kedua orang yang baru datang itu ternyata adalah Tio Tian Ek, Ketua Tiam Hong Pei dan Sabtunya lagi adalah seorang yang sudah berusia kira-kira 60 tahun, Di punggungnya menggemblok sebuah pedang panjang tetapi belum dikenal oleh Gowliapap. Tio Tian Ek yang melihat Siong Leng Totiang berlutut di hadapan Gowliapap dengan laku yang sangat hormat, Dalam hati merasa sangat heran, Maka ia lantas bertanya kepada Gowliapap sambil menjura, Numpang tanya, Kiu Hoan Leng Leng Chu, Hose Yaohiap sekarang ini ada di mana Gowliapap memandang kepadanya dengan sorot metu dingin, Ia menjawab, HMMM, Apa kau masih ingat Hose Yaohiap? Kalau kau datang lebih lambat lagi mungkin dirinya Hose Yaohiap sudah dicincang orang, Tio Tian Ek kenal Gowliapap ini sahabatnya Hoki, Pada pikirnya tidak perlu terlalu merendah terhadap orang muda, Maka ketika mendengar perkataan itu, hatinya merasa kurang tenang. Aku telah mendapat perintah untuk menyampaikan berita kepada Hong Tong dan Kiong Leng Kedua Partai, Lalu terus menuju kemari. Kalau aku tiba di sini tidak menemukan Hose Yaohiap, Tuh tidak boleh disalahkan kalau aku melanggar perintah, Gowliapap melototkan matanya, Ia lalu mengangkat Kiu Hoan Lengnya tinggi-tinggi sambil membentak, Kau masih mau membantah, Lihat ini apa Tio Tian Ek yang melihat Kiu Hoan Leng itu berada di tangan anak tolol itu, Ia diam-diam mengeluh sendiri. Terpaksa ia tundukkan kepala, Kemudian berlutot sambil berkata, Tio Tian Ek menyumpai Leng Chu, Orang tua yang berdiri di sampingnya juga lantas berlutot sambil berkata, Tian Bun Te Chu dari Hong Tong Pei keturunan ke-34 Leng Chu Ek di sini menjumpai Leng Chu, Gowliapap berkata dengan suara dingin, Kedatanganmu berdua sungguh kebetulan sekali. Sekarang yang lainnya tidak perlu dibicarakan. Imam dari Butong ini tadi sudah berlutot lama, Sekarang kalian menggantikan dia untuk menantikan yang lainnya. Jika yang lainnya itu tidak datang, Kalian jangan bangun, Siong Leng lantas berbangkit sambil mengucapkan terima kasih. Tio Tian Ek coba membantah, Aku siorang tua sudah memerlu menyampaikan kabar dan kedatanganku juga tidak terlambat, Kenapa? Aku juga tidak berkata kalian terlambat, Gowliapap memotong. Hanya khawatir kalian mengasuh sebentar, Si tolong nyengir. Tio Tian Ek menjadi gusar, Ia mengawasi Leng Co Ek sebentar kelihatannya orang itu juga tidak puas terhadap Leng Cu ini, Maka timbulah pikiran jahatnya diam-diam ia memberi isyarat kepada Leng Co Ek. Kedua orang tua itu lantas melesat dari kanan dan kiri. Leng Co Ek menyerang Gowliapap, Sedangkan Tio Tian Ek hendak merampas Kiu Boan Leng. Siong Leng Totiang yang berdiri di sampingnya juga sudah siap sedia. Tio Tian Ek berhasil, Ia juga akan turun tangan. Siapa tahu, Selagi mereka bergerak, Gowliapap yang tadinya kelihatan memejamkan matanya mendadak, Membuka lebar-lebar matanya dan membentak, Kalian hendak berbuat apa? Tio Tian Ek terperanjat, Cepat-cepat tangannya ditarik kembali dan lompat mundur. Tetapi Leng Co Ek yang sudah turun tangan, Ketika mendengar bentakan itu ia memaksa menarik kembali serangannya kembali berlutut di tanah. Gowliapal Lantas berkata sambil tertawa nyengir, Aku tahu, Bahwa kalian berdua tua bangka pasti tidak puas, Tetapi kalian berani hendak merampas Kiu Hoan Leng. Kalau tidak dikasih ajaran, Kalian nanti tidak tahu diri, Ia lalu mengangkat Kiu Hoan Lengnya dan berkata pula, Ketua Tian Hong dan Hong Tong tidak menurut perintah Leng Cu serta sudah timbul pikiran jahat. Sekarang harus dihukum tampar pipi masing-masing sepuluh kali. Tio Tian Ek, Lim Tio Ek saling pandang akhirnya sama-sama berkata. Gowliapal Lalu berkata kepada Lim Co Ek, Orang tua Sien, Kau pukul dia dulu, Terpaksa Lim Co Ek angkat tangannya, Sembari berkata dengan suara perlahan, Tio Heng ini jangan sesalkan aku, Dan lantas menampar pipi Tio Tian Ek sampai sepuluh kali. Kasihan Tio Tian Ek sebagai seorang jago kenamaan karena merasa malu terhina demikian rupa maka dengan mendadak lantas menghunus pedangnya dan kemudian hendak menggorok lehernya sendiri. Mendadak ada sebuah benda menyambar, Tio Tian Ek merasakan lengannya kesemutan pedangnya lantas terlepas jatuh di tanah, Kemudian disusul oleh suaranya orang yang berkata nyaring, Tio Heng adalah satu ciang bunjin dari satu partai besar. Apa artinya baru dihukum oleh Leng Chu begitu saja sudah berpikiran seperti seorang wanita Gow Yapa menoleh, Ia melihat di kanan kirinya sudah berdiri seorang padri dan tiga orang imam. Orang yang bicara tadi ada adalah ketua Gow B.Y.P, Hui Kak Sian Su. Padri tua itu lalu menghampiri Gow Yapa dan lantas berkata sambil rangkapkan kedua tangannya, Gow Si Chu yang telah mewakili Ho Siao Hiap menyampaikan kabar dengan membawa tanda pusaka, Sudah tentu kita orang harus menurut. Tetapi tidak tahu Ho Siao Hiap sekarang berada di mana Gow Yapa lantas merasa gusar, Ia berkata dengan suara bengis. Kau juga tanya aku, siapa suruh kalian datang begitu lambat? Dia sudah pergi menerjang sendiri ke lembah Kui Kok. Sampai hari ini, sudah tiga hari lamanya, tetapi masih belum ada kabar beritanya. Kebanyakan tentu dia sudah binasa, Hui Kak Sian Su berubah wajahnya seketika. Lembah Kui Kok bukan tempat sembarangan, dengan seorang diri Ho Siao Hiap menempuh bahaya, barangkali betul-betul akan menemukan bahaya, katanya agak gugup. Gow Yapa kembali membentak, Hei! Kalian tiga imam, apa kalian datang untuk bertemu? Lekas beritahukan nama kalian supaya kita bisa lekas berangkat, Hui Kak Sian Su buru-buru ajak ketiga imam itu memberi hormat kepada Kin Ho An Leng, Mir Kak itu ternyata adalah ketua Kun Lun Pei keturunan ke-51 Bu Ye Totiang ketua Cheng Xia Pei keturunan ke-39. Liao Tim Totiang dan ketiga Tiong Le Pei keturunan ke-30 Tuyuh. Bun Hie Totiang. Gow Yapa menghitung jumlahnya orang, ternyata masih kurang dua. Bu Ye Totiang dari Kun Lun Pei lantas memberi keterangan, Tian Hian Toyu dari Ho Asan Pei mungkin sebentar lagi bisa datang, Aku siorang tua juga pernah mengabarkan kepada Tiao Gu An Tai Su dari Xiaolin Pei sebelum tengah hari pasti ia akan sudah sampai, Hui Kak Sian Su turut bicara. Gow Yapa terkejut, sebab ia sendiri adalah orang dari Xiaolin Si Ye terhadap ketua Xiaolin Si Ye Tiao Gu An Tai Su, selamanya ia sangat takut dan menghormat. Tapi ia bisa sesukanya memberi perintah sama sekali tidak memikirkan itu, maka bukan main kagetnya ketika mendengar keterangan Hui Kak tadi cepat berkata, kita tidak usuh tunggu mereka. Mari kita pergi menolong orang yang sangat penting. Sudah ada kalian bertujuh mungkin sudah cukup, selagi ia hendak memberi perintah lebih lanjut. Lim Co Ek tiba-tiba menunjuk dengan jarinya serta berkata, apakah itu bukan Tiao Gu An Tai Su dan Tian Hian Toti yang benar saja, dari jauh kelihatan seorang Hua Sio dan seorang imam yang berlari mendatangi dengan cepat. Gow Yapa memang kenal kepada mereka seketika itu lantas kelabakan, cepat ia menarik tangan Hui Kak Sian Su seraya berkata, Toa Ho Siang, lekaskah suruh Tiao Gu An Tai Su dari Siao Lim Pe itu pulang sana. Hui Kak Sian Su terperanjat, lalu bertanya, apa artinya ini? Tiao Gu An Tai Su adalah seorang yang berkedudukan tinggi. Untuk menyerbu ke lembah Kui Kok, justru membutuhkan dia sebagai ketua. Bagaimana kalau dia disuruh pulang Gow Yapa menjawab sambil meringis, kau tidak tahu aku tidak bisa bertemu Muka dengan dia, kembali Hui Kak Sian Su terperanjit. Kenapa tidak berani bertemu dia ayah? Kau benar-benar cerewet, pada saat itu Tiao Gu An Tai Su dan Tian Hian Toti yang sudah sampai dan terus berkata kepada semua orang sambil memberi hormat. Cuan Cuan sudah datang terlebel dulu, kami agak terlambat. Harap dimaafkan, Gow Yapa buru-buru menjawab sambil membalas hormat. Oh, tidak apa, tidak apa, semua orang merasa heran, mengapa lengcu itu adatnya sangat aneh? Tadi sikapnya begitu galak, tapi kenapa terhadap Tiao Gu An Tai Su dan Tian Hian Toti yang sikapnya begitu rendah? Tiao Gu An Tai Yau agaknya tidak mengenali Gow Yapa, ini memang tidak mengherankan sebab gereja Sia Olim Siai mempunyai murid-murid jumlahnya ribuan orang, bagaimana Tiao Gu An Tai Su bisa mengenali satu demi satu, apalagi Gow Yapa yang merupakan muridnya tukang masak dan sebagai orang biasa saja. Situ inikah pemegang benda pusaka dari partai kita? Ho Siao Hiap adanya ia bertanya. Gow Yapa yang tidak tahu ketua Sia Olim Siai itu tak mengenali padanya ketika ditanya ia pun gugup, cepat ia jawab sambil goyangkan tangan. Aku bukan orang si Ho. Aku hanya mewakili saudara Ho membawa pusaka untuk mewakili tuan-tuan sekalian, bagaimana berani disebut lengcu Gow Yapa lalu angsurkan benda itu, ini adalah Kiu Ho An Leng harap Tai Su periksa, katanya hormat. Tiao Gu An Tai Su yang melihat Kiu Ho An Leng itu adalah benda pusaka yang dibuat beberapa tahun berselang, cepat ia mundur tiga tindak dan lantas berlutut seraya berkata. Melihat tanda partai, seperti melihat Chow Su, Pincheng Tiao Gu An, Chiang Bun Jin Soa Olim Siai keturunan ke-56, di sini menghadap Beng Leng, Gow Yapa juga cepat berlulut, lo suhu lekas bangun, jangan menyulitkan aku Gow Yapa, siapa tahu, perbutannya itu telah mengejutkan ketua dari delapan partai yang lainnya, maka semuanya berlutut. Tau Gu An Tai Su juga terperanjat, cepat-cepat ia memimpin bangun Gow Yapa sehingga semua lantas pada bangkit. Hosya Ahyap membawa tanda partai menyampaikan kabar menyuruh kita semua berkumpul di sini. Apakah karena urusan Hian Kui Kau dari Lembah Kui Kok bertanya Tiao Gu An Tai Su? Benar. Sekarang dia sudah pergi sendiri ke Lembah Kui Kok, sudah tiga hari laman jas sampai kini masih belum kedengaran kabar ceritanya, jawab Gow Yapa. Kalau begitu, kita tidak boleh terlambat kita orang-orang dari sembilan partai rasanya harus menemui juga Tian Tok Jin Mo, Tian Hian To Tiang mendadak ingat kalah jengking emasnya, maka ia lantas berkata dengan suara gusar, Hian Kui Kau telah mengganas di dunia sudah lama ia ingin membasmi sembilan partai besar kita. Tai Su dan para Toyu sekalian, hari ini sangat beruntung kita bisa berkumpul di sini, mengapa tidak segera berangkat ke Lembah Kui Kok pertama kita segera menolong dirinya Ho Xiao Hiap, kedua kita suruh Hian Kui Kau juga kenal kelihayan kita. Sehingga di kemudian hari tidak berani memandang rendah lagi Tian Chong, Hong Tong, Kiong Li dan Cheng Xia yang anak muridnya sudah pernah dibikin susah oleh orang-orang Hian Kui Kau, segera menyetujui usul itu. Sebaliknya dengan Hoi Kak Sian Su yang berpikir panjang ia ini berkata, Hian Kui Kau meski belum lama muncul di rimba persilatan, tapi belakangan ini mengumpulkan banyak orang-orang pandai apalagi Lembah Kui Kok merupakan markas besarnya, kalau kita hendak pergi, harus membuat rencana yang sempurna, baru bisa bergerak, Aku seorang kasar, tidak mengerti perkara begitu, mengapa tidak mengangkat Tiaw Go Antaisu saja sebagai pemimpin kata Gow Yapa. Lolap cuma mendapat perintah untuk mengumpulkan orang, bagaimana boleh berlaku melewati batas berkata Tiaw Go Antaisu sambil ketawa. Taisu seorang berilmu tinggi memang seharusnya yang bertindak sebagai pemimpin, kata orang banyak. Terima kasih atas kecintaan serta kepercayaan saudara-saudara Lolap merasa berat untuk menolak. Tapi menurut pikiran Lolap, Hian Kui Kau ada mempunyai banyak orang berkepandayan tinggi apalagi ilmunya Housiai Biat Kut orang dari Ciantruk Jinmo, barangkali di sini tidak ada yang mampu menandingi. Maka kali ini kita pergi ke sana, sebaiknya dengan secara hormat lebih dauku, untuk menanyakan di mana adanya Housiai Biat, kita lihat bagaimana jawabannya. Usul itu telah diterima baik oleh semua orang, maka lantas mereka berangkat bersama-sama menuju ke lembah Kui Kok. Ketua dari partai itu semua mempunyai kepandayan ilmu lari pesat, maka sebentar saja sudah pada melesat meninggalkan bukit Pekutnya. Tapi dengan secara demikian kasihan bagi Gou Yapa yang tidak mempunyai kepandayan ilmu pesat, hingga untuk mengikuti mereka sudah empas-empis dan toh masih ketinggalan jauh. Terpaksa ia keluarkan Kin Hoan Leng, paksa mereka berjalan agak lambat. Terpisah kira satu li dari lembah Kui Kok tiba-tiba dari sebuah rimba melesat seekor burung yang membawa kabar. Penjagaan lembah Kui Kok ini benar-benar sangat kuat, masih sejauh sepuluh li, perjalanan kita sudah diketahui oleh mereka, kata Hui Kak Sian Su sambil tertawa. Kita lebih dulu menghadap dengan secara hormat. Sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi, kita harus tunjukkan diri secara terang, kata Piao Goan Tai Su, kembali berjalan beberapa li, kini sudah mendekati mulut lembah. Tiba-tiba muncul dua orang, masing-masing bawa pedang di punggungnya. Ketika tiba di depan rombongan Piao Goan Tai Su Lantas berkata sambil langkat tangan memberi hormat, Bu Tong Chu dari Hian Kui Kau telah mendapat perintah dari Kau Chu mewakilinya menyambut kedatangan Chiang Bun Jin dari sembilan partai. Sekarang dia di mulut lembah menantikan Chiang Bun Jin sekalian. Ku Arang Ajar. Apa dia tidak bisa keluar menyambut sendiri? Mengapa harus menunggu di sana Gou Yapa membentak? Gou Si Chu tidak boleh begitu. Ini hanya orang yang menyampaikan kabar saja. Kita tidak perlu ribut dengan mereka, kata Tiao Goan Tai Su, kemudian berpaling kepada kedua orang itu sembari ketawa berkata. Tolong kalian sampaikan kepada Bu Tong Chu, katakan saja bahwa Chiang Bun dari Kun Lun, Ngo Biye, Butong, Hong Tong Ceng Xia, Kiong Lei, Hoa San Xiaolin dan Tiam Chong sembilan partai, karena mempunyai sedikit urusan, ingin bertemu dengan Kau Chu sendiri, kedua orang itu angkat kepala mengawasi Gou Yapa dengan sikapnya yang dingin lalu bertanya, ingin tanya, Eng Hiong ini dari partai mana Gou Yapa gusar? Ia lantas membentak, aku adalah ketua dari partai Sundel yang khusus mengurus kalian bangsa Sundel, kedua orang itu menjadi gusar mereka mundur dua langkah agaknya segera hendak turun tangan. Gou Yapa lantas menghunus pecutnya dan membentak pula, kurang ajar apa kalian mengajak aku berkelai? Nanti ku bikin patah tulang ulang kalian dulu Tiaw Go Antaisu lalu maju dan menghadang di tengah, berkata kepada dua orang itu, Chuan ini adalah Leng Chu yang memegang tanda pusaka partai Kiu Hoan Leng yang hari ini memimpin sembilan partai untuk berkunjung kepada ketua kalian, mereka mendengar keterangan itu pada terkejut, wajahnya berubah seketika, agaknya merasa sangsi. Gou Yapa lalu berkata sambil acungkan Kiu Hoan Lengnya, kawanan bangsat, apakah kau tidak percaya, Gou Toayamu tidak mempunyai apa-apa hanya ini saja hari ini akan mencari setori dengan Hian Kui kau dua orang itu matanya memelalak, mereka lantas angkat tangan memberi hormat, kemudian undurkan diri. Tiaw Go Antaisu dan lain-lainnya pada merasa tidak puas dengan sepak terjangnya Gou Yapa, tapi karena Kiu Hoan Leng berada di tangan Fa, apa yang mereka bisa berbuat terhadap padanya? Ketika rombongan Tiaw Go Antaisu tiba di mulut lembah, dari jauh sudah kelihatan barisan yang menyambut kedatangan mereka. Di tengah-tengah rombongan barisan penyambut itu ada berdiri seorang berewokan dengan alis yang putih yaitu adalah ketua bagian kepengajaran Bo Tong Chu, si tangan geledek Bo Pin. Di kedua sisinya berdiri Cek Kong Han, si Toa Ta Tan Liang, Giyok Bin Kim Kong Ong Ho A Chu, Si Alek, Siang Hang Siang, Cian Siu, Tio Go, Siang Seng dan lain-lainnya. Dalam Hian Kui Kau kecuali kau cunya sendiri dan beberapa orang golongan tertua, boleh dibilang semua sudah keluar menyambut menemui ketua dari Partai Persilatan. Inilah buat pertama kalinya Hian Kui Kau mengajukan barisan yang demikian kuat sehingga membuat para ketua partai itu pada terkejut. Bo Pin yang maju lebih dulu dan berkata pula para tamunya sambil menjura. Hari ini sungguh beruntung kami dapat menyambut kedatangan Tuan, Siorang Sipo atas nama Kau Chu, di sini mengucapkan selamat datang kepada Tuan. Tuan kau adalah Tong Chu dari Hian Kui Kau. Siapakah kau cumu Gou Yapa nyeletuk? Bo Pin tercengang, dengan matanya yang tajam. Ia menyapu Gou Yapa kemudian berkata pula sambil ketawa seram, Tuan ini tentunya adalah sahabat yang membawa Kiu Ho An Leng sedikit pun tidak salah, Kau Siorang Tua benar-benar pintar jawab Gou Yapa. Kiu Ho An Leng sebetulnya adalah benda kepunyaan partai kami, yang dicuri dan dibawa kabur oleh seorang murid yang berhianat, sehingga terjatuh ke tangan orang dunia Kang O, apa yang dibuat heran. Lagi pula perkumpulan kami bukan orang-orang dari partai dulu tidak pernah turut membuat tanda kepartaian itu. Benda itu tidak ada di mata aku Siorang Nishi Bo, ucapan Bo Pin itu sangat jumawa sekali, senolaholah dalam matanya tidak pandang sama sekali semua ketua sembilan partai besar itu, sehingga membuat mereka lantas pada berubah wajahnya. Tiaw Go Antaisu lalu maju dan berkata sambil rangkap kedua tangannya, Bu Tong Chu tidak kecewa menjadi kepala penjara, kegagahan Bu membuat kagum kita semua. Cuma saja lolap. Sekalian hari ini hanya datang untuk menemui kau Chu untuk merundingkan soal lain, bukan urusan Kiyu Ho An Leng Aku si tua bangka juga untuk itu menyambut kedatangan tuan-tuan, tapi lembah ini tempatnya sangat kotor, tidak dapat dibandingkan dengan kediaman Taisu di gereja Sia Olimsie. Maka kalau kurang sempurna penyambutan kami, harap minta dimaafkan banyak-banyak sehabis berkata ia lantas perkenalkan mereka dengan semua orangnya, kemudian serombongan anak-anak kecil menyuguhkan arak berikut cawannya. Setelah upacara penyambutan selesai para tetamunya diajak oleh Bopin untuk menemui kau Chu-nya. Mereka diajak mengasoh di dalam satu kupel yang luas di dalam lembah itu. Tidak di antara lama, tiba-tiba muncul dua anak kecil yang tangannya masing-masing membawa panci berwarna kuning Lantas berkata dengan suara nyaring, kau Chu mengucapkan selamat datang kepada para Chiang Bun Jin sekalian Semua orang pada berdiri hanya Gou Yapa yang masih tetap duduk tidak bergerak. Sesaat kemudian, dari lembah bagian dalam muncul sebuah tandu kecil yang indah, dipikul oleh delapan orang laki-laki kuat serta diiringi dua anak laki-laki kecil. Tandu itu dilarikan sangat pesat sekali, sebentar saja sudah berada di depan kupel. Tiaw Go Antaisu yang menyaksikan itu diam-diam merasa terkejut. Diam-diam ia mengakui bahwa Jiehwi ini benar-benar bukan orang sembarangan, orang-orang. Bawahannya saja kepandainya sudah demikian tingginya, apalagi ia sendiri. Maka kalau Hian Kau Kau tidak lekas di Basmi mungkin 10 tahun lagi akan merupakan bencana besar bagi rimba persilatan. Pada saat itu tandu itu sudah diletakkan di tanah dari dalamnya lalu kelihatan turun keluar seorang tua berbadan tegap dengan dandanannya yang sangat mewah. Orang-orang Hian Kui Kau yang berada dalam kupel semuanya membungkinkan badan memberi hormat Tiaw Go Antaisu dan lainnya cepat-cepat rangkapkan kedua tangan memberi hormat. Cian Tok Jin Mo dengan matanya yang tajam menyapu semua orang kemudian lantas berkata sambil ketawa bergelak-gelak, hari ini entah angin apa yang telah membawa para ketua yang berkedudukan tinggi dalam rimba persilatan kelembah yang seperti hutan berlutar ini. Tiaw Go Antaisu lalu menjawab sambil tersenyum, lolap sekalian agak gegabah, harap kau cu suka maafkan banyak-banyak. Cian Tok Jin Mo ketawanya bergelak-gelak, suara ketawanya itu menggemalama di dalam lembah. Mendadak Gow Yapa menggeram, kemudian berkata, ketawai apa? Ada apa yang lucu? Kita datang untuk mencari sotori bukan untuk mengandalkan tali persahabatan, kau tua bangka ketawai apa? Ucapan itu telah menggusarkan semua orang-orang Hian Kui Kau, Cian Tok Jin Mo menghentikan ketawanya, dengan sorot metu dingin ia mengawasi Gow Yapa sejenak. Apakah cuan ini adalah Gow Winsu yang membawa Kui Ho An Leng ia bertanya. Kalau toh sudah tahu, mengapa tidak lekas keluar saudara ho kita perlu apa masih berlagak jawab Gow Yapa dengan sikapnya yang angkuh. Tiba-tiba Cian Tok Jin Mo ketawa dengan perlahan, ia memasuki kupel seraya berkata, Gow Losu ada seorang yang polos dan berbicara seraya terang-terangan. Aku si tua bingkah sangat merasa kagum, sehabis berkata ia mempersilahkan Tiaw Go Antaisu dan lain-lain duduk di tempat masing-masing dan ia sendiri duduk di atas kursi kulit macan. Setelah semuanya sudah minum, Tiaw Go Antaisu berbangkit dan berkata sembari memberi hormat. Aku si tua bangka sudah lama mendengar nama besar kau cu, hari ini sungguh beruntung dapat menjumpai sendiri. Lolap ada sedikit urusan, mohon kau cu suka memberi muka untuk memberi bantuan, Taisu ada seorang pemimpin rimba perselatan dan seorang beribadah tinggi. Ada urusan apa yang ingin minta bantuan jika aku si tua bangka masih mampu melakukan sudah tentu tidak merasa keberatan, jawab Cian Tok Jin Mo. Dulu kami sembilan partai telah membuat sengleng dan disumpah, siapa yang memegang sengleng itu adalah pemimpin dari sembilan partai kami. Lolap sekarang sebagai muridnya sembilan partai itu, sudah tentu tidak dapat tidak mentaati perintah sengleng. Sekarang kita telah mendapat kabar bahwa Kiyu Hoan Leng Ho Syao Iyap tiga hari berselang telah datang ke sini dan sampai sekarang masih tidak ada kabar beritanya. Lolap sekalian hari ini dengan menebalkan muka menjumpai kau cu, sadikah kiranya kau cu memandang muka kita untuk memberi petunjuk di mana adanya Ho Syao Iyap sekarang? Mengenai perselisihan antara Ho Syao Iyap dengan kau cu, Lolap sekalian bersedia menjadi orang pertengahan untuk membereskan soal permusuhan itu. Cian Tok Jin Mo yang mendengar itu, tiba-tiba kerutkan alisnya dan berkata dengan heran, perkataan Tai Su ini, sungguh membuat aku seorang tua tidak mengerti. Partai kami selamanya tidak mencampuri urusan permusuhan dalam dunia Kang O, juga tidak mempunyai musuh seorang si Ho juga tidak tahu bahwa beberapa hari ini ada Ho Syao Iyap yang kesasar dalam perkumpulan kami. Apakah Tai Su hanya mendengar berita saja yang belum pasti kebenarannya Gow Yapa yang mendengar jawaban itu lantas menjadi gusar, mendadak ia berbangkit dan mementak dengan suara bengis, enak saja kau pungkir. Saudara Ho tiga hari berselang sudah datang, sampai sekarang belum kelihatan bayangannya sudah tentu kalian yang sudah mencelakakan jiwanya. Sekarang kau apakan dia? Hari ini kalau kau serahkan orangnya, kita masih bisa berunding dengan care baik-baik kalau tidak, aku akan mengubrak abrik sarangmu Hian Kui Kau ini, kau Cuh Hian Kui Kau yang merasa terhina demikian rupa, sudah menunjukkan sikap kurang senang, tetapi ia tidak menjawab, hanya dengan matanya ia melirik Siang Seng sejenak. Siang Seng mengerti, ia lalu maju dan berkata dengan suara dingin. Lembah Kui Kok apa kau kira bisa dibuat sembarangan oleh manusia tolol seperti kau ini? Kalau merasa tidak puas, aku si orang si siang nanti suruh kau tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Gow Yapa lantas beringas, sambil mengeluarkan pecutnya ia memaki dengan gusar, Jahanam, Gow Toayamu sedang bicara dengan kau Cuh kalian, kau adalah makhluk apa begitu berani turut campur mulut Gow Losu ini matanya tidak memandang orang tentunya mempunyai kepandayan tinggi. Siang Heng boleh coba-coba main-main beberapa jurus dengan dia, kata Cian Tok Jin Mel sambil tertawa seram. Perkataan kau Cuh ini tidak bedanya dengan menyuruh Siang Seng turunkan tangan jahat untuk membinasakan Gow Yapa yang mulutnya bawal itu. Siang Seng terima perintah dari kau Cuhnya, lalu dengan senjatanya ia menantang Gow Yapa. Kalau bicara tentang kepandayannya, sekalipun sepuluh Gow Yapa juga masih bukan tandingan Siang Seng, tetapi Gow Yapa tidak mau perdulikan itu semua. Dengan suara gusar ia menceburkan diril ke dalam kalangan, tanpa banyak ruwa lagi ia lantas menghajar Siang Seng dengan pecutnya. Siang Seng hanya mengganda ketawa dingin, lalu mengangkat senjata pentungannya untuk menangkis pecut Gow Yapa. Tangan Gow Yapa merasakan kesemutan pecutnya hampir terlempar dari tangannya. Hatinya terkejut badannya mundur sampai empat tindak. Orang-orang Hiang Kui Kau tidak menyangka bahwa pemuda wajah hitam yang galak itu ternyata tidak ada gunanya, baru segebrakan saja sudah mundur oleh Siang Seng. Maka lantas semuanya pada ketawa. Wajah Gow Yapa menjadi merah, dengan mat mendelik ia menggeram hebat, kemudian menyapu lagi dengan pecutnya. Ia sudah berlaku nekat, tidak memikirkan lagi apa akibatnya, ia terus menjerbu Siang Seng dengan pecutnya. Kembali Siang Seng hanya mengganda dengan ketawa dingin, dengan cepat ia berkelit, kemudian senjatanya setelah menyingkirkan pecut Gow Yapa lalu mengenajar pundak kiri si Tolol. Serangan Siang Seng itu amat keleksnas, pada pikirannya anak Tolol itu kalau tidak binasa, pasti akan terluka parah. Tetapi apa yang telah terjadi sesungguhnya sangat diluar dengan semua orang. Meskipun serangannya itu sudah berhasil mengenakan dengan telak tetapi Gow Yapa hanya kelihatan mundur beberapa tindak, sedikit pun tidak terluka. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu pada terheran-heran tidak akan menyangka bahwa pemuda Tolol itu mempunyai kepandayan ilmu kebal yang sudah sempurna. Selagi masih ke Sima, Siang Seng sudah diserang lagi dengan pecutnya Gow Yapa. Siang Seng dalam kaget nfa menyambuti pecutnya Gow Yapa dengan senjatanya sendiri, pikirnya, ia hendak membuat pecut itu terlepas dulu, baru kemudian membinasakan jiwanya, siapanya bahwa perbuatannya itu sudah masuk perangkatnya Gow Yapa. Kiranya, meskip Gow Yapa adalah orang yang kasar, tetapi juga masih mempunyai akal licik. Dalam gebrakan pertama tadi ia telah mendapatkan kerugian, maka sekali ini hendak menarik keuntungan dengan menggunakan akal licik. Serangannya tadi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ketika ada sambutan senjata Siang Seng, pecut itu lantas terpental di tengah udara, semua orang pada ketawa. Geli. Menyaksikan ketololannya Gow Yapa. Siapa tahu, selagi ketawanya belam lagi sirna, pecut Gow Yapa yang ada di tangan kanannya dengan kecepatan bagai kilat sudah merabu dada Siang Seng. Siang Seng yang sedang merasa bangga tidak mengira kalau Gow Yapa bisa berbuat demikian, ia baru kaget ketika pecut baja itu sudah berada di depan dadanya. Cepat-cepat ia mendongakan badannya, tetapi pecut yang sudah di depan dadanya itu lantas didorong oleh Gow Yapa sehingga sudah menyodok janggutnya Siang Seng hingga terhuyung-huyung rubuh. Siang Seng kesakitan ketika ia lompat bangun, ternyata giginya sudah copot 4 atau 5 biji, darah mengucur dari mulutnya. Meskipun luka itu tidak berarti apa-apa baginya tetapi nama Siang Seng sebagai jago kenamaan telah ludes di tangan pemuda itu. Gow Yapa menarik kembali serangannya, sambil ketawa dingin dia berkata, kau bukan tandingan. Aku ampuni jiwamu. Suruh orang lain yang maju, Siang Seng, jago yang kenamaan telah terjatuh di tangan Gow Yapa, jangan kata orang-orangnya hian kui kau. Sekali para ketua dari sembilan partai semuanya melongo heran. Mendadak terdengar suara bentakan bengis, bocah Si Gow, kau jangan jual lagak. Aku si orang tua bangka ingin menemui kau main-main berapa jurus, Gow Yapa menoleh, keringat dingin mengucur seketika karena rasa kagetnya. Apa yang ia lihat? Kiranya ada seorang laki-laki tinggi besar dengan bengis dan rambut merah. Tangan kirinya membawa senjata kecer dan tangan kanannya membawa sebuah tombak berujung tajam, sedang mengawasi dirinya dengan mata mendelik. Meskipun Gow Yapa orangnya bernyali besar, tetapi ketika melihat wajah orang yang seperti setan itu, dengan tidak terasa badan Fah sudah gemetaran. Tetapi kemudian ia dapat berpikir lain, ia sekarang sebagai lengcu, masakah bisa kaget oleh orang semacam begitu saja, maka ia bungkukan badannya dan maju sambil membentak. Bocah! Kau siapa? Manusia atau setan aku adalah salah satu tongcu dari hian kui kau, namaku siang hang siang, kau bukan tandinganku aku harap supaya kau mundur saja, tetapi belum habis ucapannya, orang ita sudah membentak dengan nyaring, ngaco kau orark macam apa, begitu berani menghina aku si orang tuwi perlu, apa kau ribut-ribut? Kau hendak berkelahi atau perlu ribut? Bocah Jumawa, rasakan senjataku orangnya mementak, lalu tombaknya menyerang ke arah Gow Yapa. Gow Yapa miringkan badannya, lalu menangkis dengan pecutnya, tetapi tangannya dirasakan sakit seketika dan pecut yang tinggal satu-satunya itu telah terbang ke tengah udara. Siang hang siang ketawa terkekeh-kekeh lalu maju menyerang Gow Yapa dengan kedua senjatanya berbareng. Gow Yapa sekarang sudah tidak memegang senjata di tangannya cepat-cepat ia lompat mundur sambil berteriak, bocah, tahan dulu siang hang siang terkejut, maka dengan terpaksa ia menarik kembali serangannya dan berkata, kau sudah mau mampus masih mau meninggalkan pesan apalagi Gow Yapa putar matanya sambil berkata, kau hanya merupakan salah satu tongcu dari hian kui kau dan aku adalah leng cu. Bagaimana bisa berpikir seperti itu? Kau tunggu sebentar, aku nanti perintahkan orang lain untuk melayani kau, siang hang siang gusar, senjatanya diangkat dan sudah hendak turun tangan lagi. Mendadak Gow Yapa putar tubuhnya dan lompat balik ke dalam kupel dan kemudian mengeluarkan Kiyu Hoan Lengnya yang diangkat tinggi-tinggi. Ciantok Jinmo yang menyaksikan Kiyu Hoan Leng itu, seketika matanya terbuka lebar lalu saling pandang dengan Bopin agaknya merasa terheran-heran. Mereka sungguh tidak habis pikir, mengapa malam itu, sehabis menewaskan Ho Inbo dan menghajar anaknya, Kiyu Hoan Leng yang dicari-cari setengah mati itu mengapa bisa terjatuh di tangan bocah tolol ini. Tetapi Kiyu Hian Leng itu memang benar yang aslinya, sedikit pun tidak salah. Pada saat itu Gow Yapa sudah berkata dengan suaranya ring, ketua Tiam Hong Pia dengar perintah Tio Tian Ek terperanjat, terpaksa ia harus berdiri sambil menyaut. Orang si Tio di sini menantikan perintah Leng Cu, kau ambil kepalanya itu bocah perintah Gow Yapa sambil menuding siang hang siang. Tio Tian Ek karena ia sudah mengetahui bahwa siang hang siang sangat tinggi kepandainya, ia merasa sangsi apakah ia dapat menandinginya, tetapi Gow Yapa sudah berkata pula, kalau kau berani melanggar perintah bawa kepadamu sendiri kemari ucapan itu telah membuat Tia Weng Gu Antaisu sendiri juga diam-diam merasa kaget. Tetapi perintah sudah dikeluarkan, siapa yang berani menentang? Terpaksa Tio Tian Ek keraskan kepala, lantas menyerbu ke dalam kalangan. Ia sudah tahu bahwa pertempuran ini bukan saja ada menyangkut jiwanya sendiri, tetapi juga ada hubungannya dengan nama baiknya Tiam Hong Pia. Kalau ia tidak bisa merebut kemenangan di mana harus menaruh mukanya, maka selagi masih melayang di tengah udara pedang Tui Hun Kiamnya sudah dihunus dari serangkanya. Ia menghampiri Siang Hang Siang. Tio Tian Ek, sebagai ketua dari salah satu partai besar ilmu pedangnya sudah terkenal dalam dunia persilatan, orang-orang dan Hian Kui Kau diam-diam pada kuatirkan Siang Hang Siang mempunyai kepandain tinggi dan tangannya telengas. Maka diam-diam mereka kuatirkan dirinya Tio Tian Ek. Hanya Gou Yap Pak, setelah keluar perintahnya dapat bernapas lega, dengan tenang ia duduk kembali. Dengan match mendelik Siang Hang Siang memandang Tio Tian Ek. Orang Si Tio, katanya, kau adalah ketua dari salah satu partai mengapa mau diperintah oleh satu bocah tolong perintah dan Seng Leng tidak dapat ku bantah, Aku tidak bisa berbuat apa-apa, jawabnya. Kalau kau ingin ada jiwa dengan aku siorang Si Siang, jangan sesalkan kalau aku nanti berlaku telengas kau boleh keluarkan semua kepandainmu. Sebelum ucapannya selesai, Siang Hang Siang sudah keluarkan bentakan nyaring yang segera maju menyerang Tio Tian Ek dengan senjata tumbaknya. Tio Tian Ek geser kakinya, dengan ujung pedang ia sambut tumbak Siang Hang Siang. Kemudian kedengaran suara beradunya senjata, orangnya masing-masing mundur dua tindak. Tio Tian Ek yang mendengkol mendadak berpekik nyaring, ia maju menyerang dengan pedangnya. Begitu turun tangan, ia sudah menggunakan ilmu pedangnya Tui Hun Kiam Hoat, yang terdiri dari 12. Jurus sehingga sebentar saja dirinya Siang Hang Siang sudah terkurung dalam sinar pedang. Tetapi Siang Hang Siang juga bukannya orang lemah, kecernya diputar bagaikan titiran sehingga menimbulkan suara berisik. Dengan itu ia bernasil membendung serangan pedangnya Tio Tian Ek. Ketua Tiam Chong Pia tidak berhasil dengan serangannya, selanjutnya serangannya mulai kendor. Kesempatan itu telah digunakan sebaik-baiknya oleh Siang Hang Siang untuk rebut kedudukan berbalik sebagai penyerang. Pertempuran sengit itu sebentar saja sudah berlangsung dua atau tiga puluh jurus, kekuatan kedua pihak kelihatannya berimbang satu sama lain masih belum kelihatan siapa yang menang. Di antara sembilan partai itu, hubungannya ketua Hong Tong Pia Lim Cho Ek dengan Tio Tian Ek paling rapat, maka ketika melihat Tio Tian Yang Ek masih belum mampu merubuhkan lawannya, ia berkali-kali sudah ingin turut campur tangan. Sebentar terdengar suara nyaring dari beradunya dua senjata, Tio Tian Ek dan Siang Hang Siang pada mundur tiga tindak, wajahnya berubah, pada kecerannya Siang Hang Siang terdapat lobang dalam bekas tusukan pedang Tio Tian Ek. Siang Hang Siang merasa sakit hati, wajahnya yang jeek nampak semakin jelek, dengan suaranya seperti gemering pecah ia berkata, Orang Si Tio, kau sambuti lagi seranganku tumbak terbang. Baru saja menutup kata-katanya, senjata tumbaknya yang bergidi tiga sudah meluncur keluar dari tangannya bagaikan terbang. Tio Tian Ek matanya ditujukan ke arah tumbak, siapanya nah sebelum tumbak sampai matanya telah dibuat kabur oleh sinarnya yang gemerlapan menyilaukan matanya, sehingga tidak dapat menangkap kemana arahnya tumbak itu. Ia terperanjat, sejarah mengetahui gelagat tidak baik. Maka lantas putar pedangnya, tapi ternyata sudah terlambat. Tiba-tiba ia merasakan sambaran angin dingin. Tio Tian Ek terpaksa berkelit, tapi pundak kirinya dirasakan sakit sekali, sehingga ia mengeluarkan seruan tertahan, badannya mundur sampai lima-enam tindak. Tio Goan Tai Su dan lain-lainnya semua pada pucat wajahnya sedang lingco ek saat itu lantas loncat keluar sambil berseru, Tio Heng, jangan takut siya Ote belum habis ucapannya itu. Tio Tian Ek sudah menarik tumbak yang menancap di pundak kirinya sehingga darah menyembur keluar seperti air mancur. Tio Tian Ek nampak pucat wajahnya, keringatnya keluar menetes, ia lalu menungat ke atas sambil berkata dengan suara bengis, Tiam Chong Pihai San Chowesu, Tio Tian Ek telah membuat malu nama baik perguruan, tak ada muka untuk hidup, maka hanya ingin mati saja untuk menebus dosa. Begitu habis mengucapkan perkataannya pedangnya lantas diangkat hendak menggorok lehernya sendiri. Lim Chow Ek segera berseru, Tio Heng, jangan, ia coba melesat dan dengan jari tangannya ia coba menotok jalan darah yang kohiatnya Tio Tian Ek, tapi sebelum jarinya sampai, Tio Tian Ek tiba-tiba menyerang dengan tangan kiri yang luka. Lim Chow Ek terkejut selagi merandek, kepala Tio Tian Ek sudah menggelinding di tanah, sedang badannya masih tetap berdiri sambil memegang pedang. Tio Go Antaisu rangkapkan dua tangannya menyebut nama Buddha, sedang Hwi Kak Sian Su, Bu Ye To Tiang dan lain-lainnya pada mengucurkan air mata. Orang-orang dari Hian Kui Kau yang menyaksikan keadaan itu juga pada kesima. Siang Hang Siang sendiri juga merasa bergidik, tanpa berasa mundur dua tindak. Lim Chow Ek dengan mata beringas mementak dengan suara bengis, orang Si Siang jangan bergerak. Siang Hang Siang terkejut, tapi ia masih berlaku tenang. Kau mau apa tanyanya? Aku si orang Si Lim ingin belajar kenal dengan tumbakmu yang terkenal namanya di dunia Kang Owapak. Kau lihat karena di tanganku cuma ada kecer pecah ini, maka hendak mencari keuntungan ambil tumbakmu, mari kita bertempur lagi. Siang Hang Siang ketawa terkekeh-kekeh dengan perlahan menghampiri mayat Tio Tian Ek. Tiba-tiba ada berkelebat satu bayangan orang. Siang Tong Chu. Silahkan mengasuh dulu, orang Si Lim ini biarlah aku si tua bangka yang melayani kata bayangan tadi. Lim Chow Ek kelintangkan pedang di dadanya ia melihat orang itu sudah putih seluruh rambutnya, usianya mungkin sudah lebih 60 tahunan. Badannya kurus kering, kulit mukanya sudah keri putan di tangannya membawa tongkat bambu hijau. Orang tua itu menghadang di depannya Siang Hang Siang, lalu berkata, aku si tua bangka adalah Tian Siu salah satu tongcu dari Hian Kui Kau kini ingin mewakili Siang Tiong Chu untuk menyambuti ilmu silat Hong Tong Pei Kau. Tentunya ada itu orang tua yang bergelar orang tua sakti bertongkat hijau yang namanya sangat kesohor di dunia Kang Owapak. Bukan julukan yang tidak berarti itu bagaimana bisa direndengkan dengan nama Lam Heng. Baiklah aku si orang Si Lim ingin belajar kenal dengan senjata tongkatmu yang ternama itu Lim Chow Ek lalu angkat pedangnya, badannya bergerak laksana kilat menyerang lawannya. Tian Siu tidak menyambuti, dengan gesit yaegoskan dirinya untuk mengelakan serangan tersebut. Tongkatnya sekali menotol ke tanah, dirinya lantas melesat ke udara. Lim Chow Ek menarik kembali serangannya dengan perasaan kagum, sambil memutar pedangnya ia bergerak mundur. Siapa tahu Tian Siu yang masih berada di tengah udara mendadak memutar tubuhnya tongkatnya hendak mengempelang kepala Lim Chow Ek. Sambil membentak keras, Lim Chow Ek kerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan lawan. Sebertar kemudian, pedang dan tongkat saling beradu sehingga menimbulkan suara nyaring. Tian Siu melayang turun, lalu berkata sambil tertawa, tidak kecewa Hong Tong Pe termasuk salah satu partai besar. Dengan mengadu kekerasan ini, baru kelihatan kekuatan aslinya dalam mengadu kekuatan tadi, Lim Chow Ek sudah mengetahui bahwa orang tua itu kecuali mempunyai ilmu mengentengkan tubuh yang luar biasa, ternyata kekuatan tenaga dalamnya tidak begitu mahir. Dengan tidak banyak bicara pula ia maju lagi menyerang. Benar saja, Tian Siu tidak berani menyambuti serangan secara kekerasan, ia selalu mencari kesempatan untuk melesat ke udara. Kedua orang itu sebentar saja sudah bertempur sepuluh jurus lebih. Lim Chow Ek keluarkan seluruh kepandayannya, Setelah berhasil dengan pedangnya ia menyingkirkan tongkat lawannya, tangan kirinya secepat kilat mengirim satu serangan ke arah Tian Siu yang sedang berada di tengah udara. Tian Siu sudah tidak mempunyai tempat lagi untuk berkelit, maka terpaksa harus menyambuti dengan kekerasan. Karena Lim Chow Ek mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya, maka Tian Siu tidak sanggup menyambuti serangan itu dirinya terpental sampai jungkir balik tiga kali, lalu melayang turun sejauh tujuh tombak. Ketika kakinya menginjak, tanah, badannya sempoyongan. Tiba-tiba timbul pikiran kejilin Chow Ek Ia lalu mengambil senjata tombak Xiang Hang yang dilemparkan oleh Tio Tian Ek, kemudian membentak dengan suara keras, Orang Sucian, kau juga boleh menyambuti tombak terbang ini. Ia lantas menyambit dengan tombak itu, orangnya berbareng juga melesat menerjang Tian Siu yang sudah terluka di dalam barusan berhasil menyingkirkan senjata tombak, Tau-tau Lim Chow Ek sudah berada di depan matanya yang hendak menikam dengan pedangnya. Kelihatannya terhadap serangan tersebut Tian Siu sudah tidak mempunyai daya untuk menyambutnya. Lim Chow Ek yang sudah bernapsu hendak membalas sakit hati Tio Tian Ek, ia memutar pedangnya untuk mengurung dirinya Tian Siu supaya tidak mempunyai tempat untuk meloloskan diri lagi. Siapa tahu, selagi ia hendak turun tangan, di belakang dirinya tiba-tiba merasa ada sambaran angin kuat.